halo halo jadi hari ini mau bikin video ngobrol lagi dan ini videonya konsepnya kayak santuy ya jadi kalian boleh sambil makan sambil beberes rumah sambil nyetrika sambil cuci baju anything karena gue juga akan melakukan hal yang sama tapi of course di setiap video pasti akan ada temanya dan tema hari ini adalah kayak hal-hal yang gue sesali ketika gue masih berumur awal 20-an gitu kayak sekitar umur 20-25 tahun di sini tuh udah jam 6.30 jadi abis ini gue mau makan tadi gue udah beli roti karena hari ini lagi nggak masak beli roti mau angetin roti terus nanti mau makan salad dan padok tuh hari ini shift malam gitu loh guys jadi dia nggak ada di rumah kalau shift malam dia nginep di sana soalnya di tempat kerja gue tuh seneng banget ternyata video gue yang kemarin tuh yang tentang kayak gue minta maaf karena udah nggak bisa vlogging lagi di channel ini tapi dari komen-komen yang masuk tuh kayak bener-bener supportive banget jadi gue seneng banget aku dukung channel barunya semangat terus ya Diera bakalan aku subscribe dan jadi channel keluarga favorit selain Kimbuk family nggak sabar lihat vlog Diera kalau bisa jangan stop ngevlog ya karena suka banget vlog jalan-jalan dan hal informatif di luar negeri sampai nanti punya mini Diera dan mini padok pun juga tetep aku tonton semoga Tuhan memberkati kalian dan sehat selalu thank you so much Tuhan memberkati juga nih loh kayak komentar-komentar kayak gini yang bikin hati gue tuh hangat gitu loh guys Kak kok gak channel ini aja yang diganti namanya komentar ini tuh masuk ke Tik Tok dan Instagram gue juga yang jadi masalah adalah kan kita pengen ditonton sama orang Jepang juga tapi kalau di channel Diera Natania itu lokasinya kayak apa sih namanya regionnya itu udah Indonesia guys jadi meskipun gua upload video itu pasti di lempar itu ke Indonesia sama YouTube Nah karena kita pengen ditonton sama orang Jepang juga jadi mau nggak mau location-nya regionnya itu harus Jepang gitu loh jadi makanya kita bikin dua channel di Ranatania dan Indopang satu untuk Indonesia satu untuk Jepang gitu selama ada subtitle nggak masalah semoga sukses untuk channel barunya amin saran aja karena suamimu juga dokter bisa tuh bagi-bagi info saran dan semua hal tentang kesehatan ya gitu aja thank you komentarnya cuma kayaknya ini salah tangkep deh soalnya suami saya itu dokter hewan jadi mau bagi-bagi info kesehatan pun beda jalur guys yang paling pertama tuh udah pasti tentang finansial gua kayak sering berpikir gitu kenapa nggak dari lebih awal gitu ya gua belajar tentang finansial sebenarnya bukan apa ya kau finansial tuh bahasanya kayak terlalu berat ya tapi lebih ke cara nabung dan cara budgeting gitu loh ada satu momen dimana waktu itu gua udah di Jepang udah tinggal di Jepang tapi baru nyampe banget gitu dan karena kecerobohan orang tua gua nggak bisa manage uang dari orang tua sama sekali yang harusnya uang itu cukup untuk empat bulan cuma cukup untuk tiga bulan dan bener-bener abis pas lagi malam tahun baru itu sisa rekening gua tuh cuma kayak 20ribuan gitu kalau dirupiahin dan orang tua gua nggak bisa ngirimin uang karena itu malam tahun baru kayak semua tempat tutup gitu waktu itu jadi meskipun dikirim dari Indonesia saat itu juga baru akan masuk ke rekening gua tuh kayak seminggu kemudian lah gitu jadi gua harus bertahan di Jepang seminggu pakai uang 20ribuan itu yang dimana itu nggak akan cukup kan lalu kedua waktu gua kuliah gua akan terima beasiswa beasiswa sekolah maksudnya tuition fee terus beasiswa kehidupan sehari-hari juga jadi istilahnya gua pada saat itu tinggal di Jepang tuh bener-bener free nggak kena biaya apapun bahkan uang dari negara Jepang tuh lebih gitu loh dan pada saat itu gua part-time job banyak banget jadi pemasukan gua tuh sebenarnya gede banget pada saat itu gitu cuma setiap akhir bulan gua tuh ngos-ngosan kayak dikejar-kejar anjing gitu loh guys karena uang gua tuh selalu nggak pernah cukup tiap gajian langsung ilang lagi gajian ilang lagi jadi kayak cuma numpang lewat gitu loh nah kesalahan gue pada saat itu adalah kan pemasukan naik ya harusnya kan lifestyle gua nggak boleh naik dong supaya gua bisa nabung tapi lifestyle gua gua naikin sendiri gua beli HP baru gua beli baju-baju baru gua beli barang-barang yang literally bukan investment sampai akhirnya di satu momen ketika gua lagi kuliah itu gua mikir kayak nggak gua nggak boleh begini terus gua harus berubah dan momennya tuh itu pas banget karena ketika gua waktu itu mau belajar finansial itu di Indonesia YouTube-nya tuh lagi kayak apa ya booming banget gitu loh tentang keuangan cara-cara ngatur uang cara-cara budgeting bahkan sampai pelajaran tentang investasi tuh kayak lagi hype banget pada saat itu jadi langsung gua pelajari gimana caranya orang pada nabung tapi memang itu prosesnya panjang banget guys kayak nggak bisa langsung bisa apalagi nih ya semua content creator finansial itu selalu bilang mulai dari catetin pengeluaran dan itu yang paling gue nggak bisa pada saat itu long story short gua bener-bener paksa diri gua banget supaya bisa melakukan hal-hal yang sehat untuk finansial gua itu kayaknya sekitar 2 tahunan deh makanya kadang-kadang gua tuh suka berpikir seandainya aja gua tuh belajar finansial dari dulu dari waktu jaman-jaman gua kuliah pasti tabungan gua tuh udah lebih banyak daripada sekarang ini sayur ada sosis ada mozzarella dan adalah tomat, lettuce, dan sosis pake olive oil, basil kering, terus pepper, dan garam nih rotinya ya ampun so yummy ini keju, roti keju kuenya seperti ini hal kedua yang gua sesali adalah kebiasaan beli barang yang nggak berkualitas dan nggak kepake lagi-lagi karena gua nggak punya literasi finansial yang baik jadi gua tuh nggak ngerti cara yang benar untuk membeli sebuah barang contohnya dulu gua setiap bulan tuh harus banget beli baju sampai temen gue orang Taiwan di sekolah bahasa dulu tuh pernah ngomong gini kok gua nggak pernah lihat lu pake baju yang sama ya padahal kita tuh satu kelas selama 6 bulan guys tapi gua kayak jarang banget pake baju yang sama karena gua literally beli baju melulu dan gua beli bajunya tuh sembarangan gitu loh nggak lihat ini bahannya apa, nggak lihat ini mereknya apa bahkan gua butuh nggak butuh pun tetep gua beli karena itu lucu alhasil nggak lama setelah gua beli paling gua baru pake 2-3 kali setelah dicuci tuh kayak mengkerut lah, benangnya rusak maksudnya kayak berodol waktu dipake fitnya ternyata nggak terlalu bagus dan warnanya terlalu ngejreng pokoknya kayak macem-macem gitu loh mungkin ya itu baju-baju kalo gua nggak jadi beli dan uangnya gua tabung pasti udah bisa beli barang branded gitu oh iya gua juga punya contoh jadi dulu tuh gua selalu beli ransel sembarangan sampai gua sekolah bahasa pun gua masih pake ransel yang sembarangan gitu loh yang kayak murah pokoknya yang penting penampakannya tuh lucu gitu loh dan gua nyarinya tuh yang murah supaya bisa beli banyak kan supaya ganti-ganti gaya tapi sering banget rusak jadi gua kayak tiap 2-3 bulan sekali tuh ganti tas guys dan karena gua beli tasnya tuh gayanya aneh-aneh dan warnanya tuh gonjreng-gonjreng gitu jadi susah banget dipasangin sama baju-baju yang gua punya ujung-ujungnya tuh harus beli baju yang matching sama tas ini gitu loh jadi kayak muter-muter aja terus disitu akhirnya gua memutuskan untuk buang semua ransel gua yang jelek-jelek itu dan gua beli satu aja yang berkualitas tas gua belinya di Kanken Vial Raven ini ini pasti orang Indonesia udah banyak yang tau lah ya ini kayak tas sejuta umat banget gak sih? gua beli tuh kayaknya sekitar 2,4 juta deh kalo gak salah udah gua pake sekitar 2 tahun lebih udah gua bawa traveling ke Singapura, Laos, Indonesia, Jepang dan gua tuh pernah isi tas ini sampai beratnya tuh 10 kilo lebih gitu dan ini gak pernah harapan apa gitu loh buat bawa laptop aman, buat bawa barang enak soalnya dia mulutnya gede dan kalo gua hitung use per costnya karena ini gua bisa pake 5 tahun lebih gitu ya terus gua pake sering hampir setiap hari tuh hitungannya 1 hari gua tuh cuma bayar Rp1315 untuk tas ini sedangkan waktu gua beli tas murah itu kan harganya sekitar Rp150 ribuan ya itu paling cuma bertahan 3 bulan kayak 90 hari doang Rp1.600 sehari ya lebih mahal tas yang tidak berkualitas itu kan jatohnya sebenernya gua tuh gak bilang beli barang mahal sama dengan beli barang berkualitas sebenernya gak kayak gitu juga barang berkualitas pun banyak kok yang murah tapi maksud gua tuh gini kalo misalnya gua yang dulu udah mengerti konsep use per cost pasti barang-barang yang gua pake tuh sekarang udah lebih berkualitas gitu loh dan dulu gua bisa lebih banyak menyimpan uang untuk membeli kebutuhan-kebutuhan lainnya ya selamat menikmati yang ketiga gua nyesel kenapa dulu gua denial banget sama kenyataan yang gak bisa gua ubah gua yakin gak cuma gua doang tapi banyak dari orang di muka bumi ini pasti pernah ngalamin kayak berpikir dan bertanya kepada Tuhan dan diri sendiri kenapa sih kok gua kurang begini kok gua kurang begitu kenapa gua dilahirin kayak begini begitu bla 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 waktu awal 20an gitu gua bener-bener kayak susah banget terima kenyataan kalo gua tuh anak generasi sandwich dimana gua harus sampai membantu untuk membiayai hari tua orang tua dan gua juga harus membiayai diri gua sendiri dan nanti kalo gua udah punya anak gua juga harus membiayai anak-anak gue kalian juga pasti udah tau hal ini tuh disebabkan karena perbedaan edukasi jadi jaman orang tua kita kan dulu memang diajarin kalo punya anak anaknya nanti yang merawat dia ketika dia udah tua gitu tapi sejak milenial kebawah nih kayak Gen Z terus generasi alpha ya kalo gak saya yang paling baru itu diajarin kalo anak itu bukan investasi dan kalo kita melahirkan anak anak tidak pernah memilih untuk dilahirkan jadi harusnya tanggung jawab di hari tua orang tuanya itu tidak ada di tangan anak-anaknya dan perbedaan edukasi ini juga terjadi di lingkup keluarga gue dan yang bikin gua tambah denial waktu dulu adalah meskipun ya di Indonesia tuh sebenernya banyak banget ya anak generasi sandwich tapi di circle gue di lingkungan gua tinggal itu gak ada satupun guys jadi makin-makin lah gua mempertanyakan kok gua beda daripada yang lain dan gua tuh nyesel banget dulu gua overthinking tentang generasi sandwich ini overthinkingnya tuh bener-bener kayak tiap hari dipikirin waktu lagi kelas dipikirin pokoknya selalu mikirin gitu jadi hasilnya gua tuh gak bisa fokus sama kerjaan gue, sama kelas gue, sama hal-hal yang lagi gua pelajari itu merugikan diri gua sendiri gitu yang harusnya kalo profesor lagi ngajar gua bisa menyerap misalnya dari 10 yang dibagikan gua bisa menyerap 9 gitu misalnya harusnya tapi karena gua overthinking sama hal-hal salah satunya generasi sandwich ini jadi gua cuma bisa menyerap 5 atau 4 bahkan karena sebenernya ya mau gua pikirin sebanyak apapun jawabannya tuh gak akan ada ini tuh hanyalah kenyataan yang harusnya gua terima dengan lapang dada aja dan gua tuh harusnya lebih fokus aja dari awal ke apa yang gua bisa lakukan dan apa yang tidak bisa gua lakukan alias dikotomi kendali jadi gampangnya kenyataannya adalah gua generasi sandwich orang tua gua butuh bantuan dana yaudah fokus aja ke apa yang bisa gua lakukan setiap bulan gua bisa ngirim uang segini 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 aja mentoknya segini gitu yaudah bicarakan baik-baik dengan orang tua karena tuh orang tua juga pasti akan mengerti dan kalo misalnya orang tua meminta sesuatu yang diluar kemampuan gue yaudah fokus aja sanggup apa enggak yaudah pilihannya cuma itu kalo gak sanggup yaudah gak usah dipikirin ngomong aja baik-baik maaf belum bisa gitu dan ketegasan ini tuh pastinya ada alesannya dong kan gua nanti juga pengen punya anak kalo misalnya gua gak tegas dari sekarang tentang keuangan dan tentang generasi sandwich ini gua takut nanti anak gua yang jadi korban selanjutnya dan gua gak mau itu terjadi karena gua melihatnya tuh kayak gua tuh lagi memegang kunci untuk memutuskan tali rantai sandwich generation ini gitu dan sejak gua udah terbiasa tegas soal generasi sandwich ini bener-bener hati tuh kayak lebih legowo terus lebih ikhlas kalo lagi ngasih terus lebih happy bahkan ya muncul perasaan-perasaan kayak ah pengen ah beliin ini ah pengen atraktir ini gitu loh jadi kayak lebih ikhlas dan lebih bahagia rasanya benda favorit gue dan padok yang ada di rumah ini adalah ini dia mesin cuci piring dan menurut gua 3 juta untuk bantuin cuci piring sehari tuh bisa sampe 3 kali kita puter mesin ini itu worth it banget sih selamat menikmati terakhir adalah gua menyesal tidak bisa memaafkan diri gua sendiri lebih cepat gua waktu masih lebih muda daripada sekarang itu emang anaknya aktif, ambis, dan kompetitif banget sebenernya itu adalah hal yang bagus kalo sesuai dengan porsinya tapi karena gua tuh melakukannya agak berlebihan jadi dampaknya tuh sampe ke orang-orang di sekitar gue terus gua juga gak bisa banget seharian gak ngapa-ngapain kayak rebahan gitu doang gua sama sekali gak bisa jadi kayak bawaannya jadi stres gitu loh aduh gua hari ini gak produktif gimana nih gimana nih gak bisa tenang dan waktu gua di sekolah bahasa di kuliah itu kan gua bener-bener sendirian ya itu pertama kalinya gua keluar dari lingkungan gua yang biasanya yaitu Indonesia terus gua ke Jepang untuk sekolah dan lain-lain jadi di kepala gua gua tuh harus dapet nilai yang bagus gua bener-bener harus absennya 100% terus gua juga harus dapet part-time job yang bagus penghasilan yang oke bla 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 pokoknya segala yang bagus-bagus gitu tapi kan kita semua manusia ya gak mungkin setiap hari tuh kita sehat ada kalah dimana kita akan sakit atau kita lagi gak mood kerja kita butuh istirahat tapi gua yang dulu tuh merasa kayak segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan rencana jadi setiap kali ada hal yang meleset itu gua stres banget jadi waktu itu gua dikit-dikit stres dikit-dikit stres dan gua gak ngerti gimana caranya bisa bahagia karena segala sesuatu tuh bikin gua stres pada saat itu tapi ternyata akar dari segalanya adalah gua gak bisa memaafkan diri gua sendiri pada saat itu dan yang dimaksud dengan memaafkan diri sendiri disini adalah kalo misal kita lagi gak enak badan lagi butuh istirahat kita tuh bisa nih pegang dada terus bilang gak apa-apa hari ini istirahat aja sebentar besok semangat lagi dan setelah gua membaca banyak buku kayak self development dengerin podcast-podcast atau youtube-youtube yang ngomongin kayak pengembangan diri sekarang tuh gua udah gak pernah stres lagi kalo misalnya ada hal-hal yang berjalan tidak sesuai dengan rencana karena menurut gua ya itu yang terjadi udah di luar kontrol gua yaudah apa yang bisa gua perbuat makanya seandainya gua tuh dari dulu udah tau tentang filosofi ini terutama tentang dikotomi kendali tadi ya yaudah fokus aja sama apa yang bisa kita perbuat selain dari itu kita gak usah pikirin seandainya gua udah tau itu pasti gua tuh lebih bisa gampang bersyukur dan gua lebih bisa legowo sama segala sesuatu dan hidup gua tuh terasa lebih ringan gitu loh lebih mudah menemukan kebahagiaan dalam segala sesuatu gitu loh jadi segitu yang mau gua sharing hari ini kalo misalnya temen-temen juga ada pengalaman-pengalaman mengenai hal-hal yang disesali di awal 20-an atau umur berapapun itu tulis di kolom komen karena gua juga pengen baca dan ini mungkin agak telat tapi gua mau kasih disclaimer ke kalian gua yakin kalian semua juga sebenernya udah ngerti tapi just in case aja jadi gua ngomong ini kalo segala hal yang udah gua bicarakan tadi itu tuh bukan gua seselin bener-bener kayak sampe nyesel banget gak kayak gitu karena menurut gua segala sesuatu yang udah gua lalui itu kayak membentuk diri gua yang sekarang dan gua mensyukuri segala sesuatunya itu oke jadi thank you banget udah nemenin hari ini dan sampai jumpa di video berikutnya bye